Nah semua kuasa hukum yang terlibat dalam sidang PK Sakatatal ini menyiapkan bagaimana strategi-strategi terkait hal-hal yang akan disampaikan di dalam persidangan. Dan tadi juga rekan kami Camar Henda juga telah berbincang begitu ya bersama dengan Sakatatal dan juga kuasa hukum. Dan hari ini ada satu saksi atau satu ahli maksud kami yang akan dihadirkan yaitu adalah Profesor Muzakir, ahli pidana yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan, sidang PK Sakatatal hari ini di pengadaan negeri Cirebon yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita melihat waktu saat ini 9.56 sepertinya sidang akan mundur sedikit begitu ya. Dan ini pemirsa saat ini kuasa hukum tengah bersiap untuk menuju ke pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan kita akan bergabung dengan Camar Henda yang sudah ada di sana. Camar, silakan Camar. Ya Zila, sesaat lagi karena seluruh tim kuasa hukum sudah datang dan juga ahli yang hari ini akan memberikan keterangan untuk memperkuatkan hukum juga sudah hadir. Yakni Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana. Kami akan bersama-sama untuk menuju ke pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Bisa dilihat di belakang saya, ini ada tim kuasa hukum dari Sakatatal yang dipimpin langsung oleh Farhad Abbas. Saat ini tengah bersiap untuk menuju ke pengadilan negeri Cirebon. Kemarin Zila dan juga pemirsa, ini ada Reza Indragiri, kemudian juga ada Susno Duwaji, ada Dr. Azmi, ada Yonki Fernando dan juga Budi Suhendar. Ahli-ahli yang sudah memberikan keterangan berdasarkan latar belakang mereka masing-masing dan juga keahliannya baik dari psikologi forensik sampai dengan ahli hukum pidana. Kalau tadi kita mengutip dari pernyataan tim kuasa hukum, ada sebanyak 23 orang yang tergabung ke dalam tim kuasa hukum Sakatatal yang sudah mempersiapkan 10 nofum. Dan diharapkan bahwa saja nofum tersebut akhirnya diterima oleh hakim. Dan saat ini Zila bisa dilihat di layar kaca Anda, ada keluarga dari Sakatatal, kemudian juga ada tim kuasa hukum. Dan yang setengah duduk menggunakan kemeja putih, beliau adalah Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana yang akan memberikan kesaksian ataupun juga memberikan pernyataannya hari ini berkaitan dengan hukum pidana yang diterapkan kepada Sakatatal. Kalau kita mengulas kemarin dari ahli hukum pidana yang lain, yakni Azmi Syaputra menyebutkan bahwasannya terdapat 3 DPO fiktif yang akhirnya dihapuskan. Bahkan Pegi Setiawan alias Perong ini juga berhasil memenangkan pra-peradilan. Artinya menurut Azmi Syaputra selaku ahli hukum pidana, tidak mungkin ada tersangka apabila tidak ada DPO sebagai tersangka utama. Tidak mungkin tersangka pendamping ada tanpa adanya tersangka utama. Kemudian juga kemarin mengenai hukum pidana yang diterapkan kepada Sakatatal, ini menjadi salah satu pernyataan ataupun juga bagian terpanjang. Dikarenakan adanya perdebatan dengan jaksa penuntut umum mengenai peristiwa pidana yang tidak ada. Karena adanya dakwaan yang tidak jelas, salah satunya adalah sila juga pemirsa mengenai luka tusuk yang ada pada memori kasasi. Dan sampai akhirnya kemarin pemirsa Azmi Syaputra ini menunjukkan halaman secara rinci hasil dari catatan kecil yang ia bawa ke sidang peninjauan kembali Sakatatal. Sementara untuk ahli hukum pidana hari ini juga nantinya akan membahas secara lebih spesifik lagi, namun kami masih belum mengetahui apakah akan membahas secara umum untuk hukum pidana ataupun hukum pidana anak. Dikarenakan Sakatatal pada saat peristiwa pada tahun 2016 masih berusia 15 tahun, artinya masih di bawah umur. Tentunya ada penerapan yang berbeda untuk tindak pidana yang dikenakan kepada anak di bawah umur dan juga orang dewasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita akan lihat bersama apakah penyelidikan dan juga proses penyelidikan pada saat itu sudah betul-betul tepat diterapkan. Kita akan lihat bersama nantinya bagaimana proses persidangan yang akan berlangsung di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Rencananya Zila dan juga Pemirsa kami akan berada dalam satu mobil yang sama lagi bersama dengan Ibu Titin dan juga Sakatatal apabila memungkinkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titin bahwasannya dirinya sudah sangat siap untuk bisa menghadapi hari terakhir dari persidangan peninjauan kembali Sakatatal. Zila, tadi ada sebuah pesan ataupun juga amanah dari Titin Pialianti selaku kuasa hukum Sakatatal ketika kami berbincang di perjalanan. Adalah adanya harapan agar anggota dari Polresita Cirebon dan juga pihak-pihak terkait yang sudah dikirimkan surat sejak hari Senin bisa hadir, bisa dihadirkan ke persidangan. Bahkan Ibu Titin juga tadi sempat memensin ataupun juga menyebutkan secara langsung nama-nama anggota siapa saja yang hadir pada hari ini dan ataupun juga diundang pada hari ini. Bisa dilihat Zila dan juga Pemirsa, sampai dengan saat ini kami masih menanti seluruh tim kuasa hukum bersiap. Dan kami dari para awak media sudah standby begitu untuk bisa membersamai tim kuasa hukum dari Sakatatal menuju ke pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya kita akan ulas juga mengenai hasil dari persidangan kemarin yang mana ahli-ahli lain salah satunya adalah Susno Duwaji yang menjadi ahli utama dalam proses ataupun juga pernyataan-pernyataan yang ia sampaikan dalam sidang peninjauan kembali di hari kedua kemarin. Susno Duwaji menyampaikan bahwasannya scientific crime investigation tidak dilakukan yang mana Ibu merupakan proses penyelidikan berdasarkan kepada fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang ada. Namun selaras dengan pernyataan dari Kapolri, General Istio Sigit Prabowo bahwa... bahwa kasus ini tidak menerapkan scientific crime investigation dan memiliki alat bukti yang lemah. Tidak ada saksi mata, tidak ada sidik jari, tidak ada CCTV maupun juga yang saat ini masih menjadi fokus utama adalah ada atau tidaknya sperma dan kalaupun memang ada sperma tersebut juga tidak dilakukan pengecekan dan juga pengetesan DNA milik siapa. Sehingga sangat disangsikan apakah betul-betul terjadi pemerkosaan dan juga pembunuhan pada peristiwa pada Agustus 2016 yang lalu. Zila kalau melihat kepada apa yang telah disampaikan oleh para ahli dan juga saksi ini kami bisa simpulkan memang keseluruhannya memperkuat nofum-nofum yang ada. Seperti diketahui bahwasannya ada 10 nofum yang ditolak dari nofum nomor 1 sampai dengan nomor 10 tidak hanya mengenai bagaimana hasil visum dan juga keadaan Vina dan juga Eki pada saat kejadian namun juga berkaitan dengan pernyataan-pernyataan seperti saksi kunci Dede yang akhirnya mengaku kepada tokoh masyarakat Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi bahwasannya dirinya telah berbohong. Namun sampai dengan saat ini saksi kunci lain yakni Aeb masih terus bersikuku bahwasannya apa yang ia sampaikan adalah kebenaran bukan merupakan kebohongan. Kami juga berbincang kemarin bersama dengan Deddy Mulyadi bahwa itu merupakan hak dari saksi namun perlu dibuktikan silahkan untuk dibuktikan. Begitulah yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi. Dan saksi fakta kemarin yang juga memberikan keterangannya tidak hanya ahli saja adalah Teguh Wijaya. Teguh Wijaya adalah orang yang menginap bersama dengan lima tersangka lain di rumah ketua RT Pasren. Pembeli saya bisa dilihat di layar kaca Anda ini merupakan Saka Tatal dan juga kakaknya. Kita berharap memungkinkan untuk bisa satu mobil dan berbincang kembali bersama dengan Saka dan juga Ibu Titin. Tadi Saka juga menyampaikan bahwasannya semoga kasus yang menimpa dirinya menjadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia utamanya berkaitan dengan kasus yang mencerat dirinya yakni bagaimana proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang memang sempat dirasakan oleh Saka selama satu minggu dirinya diintimidasi, disiksa untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak ia lakukan. Pada saat itu Saka berusia 15 tahun pemirsa dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentunya ada perbedaan dalam pencarian fakta antara anak di bawah umur dengan orang dewasa. Kemarin juga ahli psikologi forensik Reza Indragiri memberikan sejumlah poin-poin penting diantaranya adalah pencocokan keterangan para saksi-saksi yang berkesinambungan. Dan hal ini yang akan menimbulkan motif beserta dengan membuka kasus ini secara terang-beneran. Sementara di BAP yang sudah disahkan ataupun juga sudah muncul pada tahun 2016 dibandingkan dengan kesaksian para saksi yang kemarin ini sempat memberikan keterangan tentunya banyak hal yang berbeda. Inilah yang diharapkan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan dan juga menerima peninjauan kembali Saka Tatal. Kami juga penasaran mengenai ataupun juga rasa ingin tahu apa sebetulnya yang Saka harapkan ketika peninjauan kembali ini telah selesai dilaksanakan. Namun dirinya menyatakan bahwasannya ingin kembali bekerja, ingin kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Zila dan juga pemeriksa kita lihat bersama ya bahwa di segmen pertama di breaking news tadi kami berbincang bersama dengan Saka dan keluarga kehangatan yang begitu luar biasa meskipun di tengah kesederhanaan. Dan Saka mengaku bahwa dirinya telah bekerja sejak usia 13 tahun sebagai kuli bangunan. Dari ketujuh tersangka tadi ada satu tersangka atas nama Rifadi yang tidak Saka kenal dan berdasarkan pernyataan Saka Zila bahwa yang tersangka yang saat ini terpidana yang saat ini mendekat di penjara adalah berprofesi sama yakni kuli bangunan. Jadi ini juga selaras dengan pernyataan kuasa hukum terdahulu dari ke-8 terpidana yang menyebutkan bahwa sebuah kesalahan besar ketika menyebut mereka adalah merupakan anggota geng motor padahal mereka ini adalah berprofesi sebagai kuli bangunan. Dan pada saat itu juga Saka bercerita bahwa dirinya telah bekerja sejak 13 tahun sejak umur 13 tahun sebagai kuli bangunan dan pada saat itu ditangkap Saka juga menyebut bahwa dirinya sedang ada di rumah bersama dengan keluarga ketika peristiwa itu terjadi. Namun tentunya ini yang akan berusaha dibuktikan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal untuk membuktikan Saka Tatal tidak bersalah. Saka Tatal ini sebelumnya difonis 8 tahun penjara namun mendapatkan masa remisi dengan mengikuti sejumlah program sehingga total 3 tahun 8 bulan lamanya Saka mendekam di penjara. Saka bebas bersyarat pada tahun 2020 Pemirsa dan bebas murni pada bulan Juli 2024. Dan Zila kita akan nantikan bersama sesaat lagi seluruh tim kuasa hukum bersama dengan Saka Tatal akan menuju ke pengadilan negeri Cirebon. Kami berharap bahwa kami bisa berbincang kembali dalam satu mobil bersama dengan Saka dan juga Titin Priyalianti selaku kuasa hukumnya. Sementara demikian Zila. Baik, baik. Terima kasih Camar. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya di sana. Pemirsa kita akan ke informasi di mana dalam tayangan rakyat bersuara pengacara Widia dan Mega ini Mokhtar Effendi juga menyebut dalam hasil visum FINA terdapat tanda-tanda menstruasi. Mokhtar juga mengkritik pihak yang mendiskreditkan kesaksian saksi. Mokhtar menegaskan bahwa yang berhak menguji pendapat bahwa pernyataan saksi benar atau salah nanti di dalam persidangan. Silvisum menyebutkan bahwa ada pendarahan dengan darah segar yang bukan darah menstruasi, gumpalan. Itu disebutkan dari hasil visum, Pak Mokhtar. Dokter Nur Rahman. Dokter Nur Rahman. Kemudian yang kedua, tadi Pak Suroto menemukan pada saat di TKP di jembatan itu kondisi celana dalam FINA turun sekitar 30 cm dalam kondisi yang tidak robek, tidak tergesek, yang tidak menunjukkan adanya kecelakaan. Bahwa klien kami ini nyata dan jelas, mendengar untuk pertama kalinya, kedua orang ini adalah korban kecelakaan. Siapa yang menyampaikan adalah polisi, anggota Polsek Talun. Yang di dalam telepon tersebut juga, dia memperkenalkan diri. Kami polisi deh. Ya, Ananda Pina dengan Eki kecelakaan tunggal. Demikian ya. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan itu. Selanjutnya, Saudara Rahman tadi dengan tegas dan nyata menyatakan bahwa hasil visum et repertum menyatakan tentang adanya pendaraan. Bung Rahman, coba baca lagi berkas ya, persidangan tahun 2016. Yang memeriksa korban Vina itu adalah dokter Ihda. Bukan Andri Nur Rahman. Andri Nur Rahman itu, kalau tidak salah, itu adalah dokter forensik yang melakukan autopsi. Ya. Di dalam hasil visum et repertum yang dibuat oleh dokter Ihda, tidak ada menyebutkan adanya hasil atau ciri-ciri diperkosa. Tidak ada menyebutkan sperma tercecer. Yang ada justru adalah darah segar yang mengalir tanpa disertai gumpalan. Nah, itu saya mau tanya. Coba dibaca itu. Apakah itu kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada menstruasi di sana? Menurut Anda, Bung Mokhtar? Justru, justru. Kalau adanya aliran darah yang mengalir dari alat kelamin tanpa disertai gumpalan, itulah tanda-tanda menstruasi. Ya. Kalau ada gumpalan jaringan, nah ini yang patut ditanyakan. Gumpalan jaringannya berbentuk sperma atau apa? Kan begitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya. Memang di visum tidak disebutkan? Menstruasi tidak menyebutkan ya? Tidak disebutkan di dalam visum itu? Disebutkan apa, Bang Aiman? Apakah menstruasi tidak ada, Kak? Pernyataan itu dalam visum misalnya? Tidak ada. Hanya darah segar tanpa gumpalan. Menstruasi tidak disebutkan, ceceran sperma tidak disebutkan. Hanya disebutkan darah segar mengalir tanpa disertai gumpalan-gumpalan. Justru kalau ada jaringan gumpalan, artinya apa itu, pemutar? Artinya hanya darah segar yang keluar. Oke. Dan itu bisa diartikan sebagai darah menstruasi? Betul. 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 Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, pada saat klien kami menyampaikan waktu komunikasi terakhir itu jam 22 lebih sekian menit, dibilangnya itu berita yang mengerikan. Ya. Sementara, mohon maaf, silahkan cek tadi Pak Suroto bilang 22 lebih 5 menit. 15, Pak Suroto 15. Kalau kita berbicara, mohon maaf. Ya, ya, Bang Aiman. 22 lebih 15. Ya, oke. Artinya ada menit yang disebutkan. Ya. Ya, ada menit yang disebutkan. Ya. Nah, maksud saya menyampaikan ini, kita, mari kita saling menghargai, ya, pendapat seseorang, toh yang berhasil atau yang berhak untuk menguji pendapat ini benar atau salah, itu bukan di ruang forum ini, di ruang persidangan. Nah, kita orang sama-sama orang hukum kok, masa ruang forum ini dipakai untuk menjustifikasi orang ini salah, orang ini benar. Ya, pemirsa waktu di Breaking News bersama saya, Reza Siregar. Pemirsa Mega dan Widi, teman almarhumah Fina mengaku, Fina sempat meminjam uang kepada Widi untuk membeli pembalut. Mega dan Widi juga sempat menghubungi Fina di malam kejadian. Ada kejadian lain yang penting, mungkin sudah disampaikan di sini. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid, Pak. Lagi haid? Ya, ya. Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya, jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2, Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Mega-nya ke WC, si Fina tuh bilang begini, Pak, Wih, ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini. Karena kalau disesuaikan dengan hasil lab cream atau visum, itu memang ada pendaraan aktif, gitu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Fina waktu itu lagi haid? Iya, yakin, Pak. Yakin, Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi, saya tuh pulang, apa, kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Hidi. Jadi, saya kan, maaf, mau buang air kecil, nah, disitu ada celana dalem sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah, kan, kalau saya orangnya, apa ya, bukan jijik, risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah, itu tuh ada juga conditioner sunslip warna kuning punya saya, soalnya abis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah abis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci, ati ini, gitu lah, Pak. Nah, terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu, Pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah, jadi cuci sama saya, Pak. Tapi pakai kaki. Sudara saksi, kalian itu disumpah, loh. Disumpah di hadapan Allah, subhanahu wa ta'ala, di atas sukal Al-Quran lagi. Artinya ini, jangan seolah-olah, kalian ngarang-ngarang, atau mungkin lupa, mungkin pada saat sebelum kejadian, memang pada hari tanggal 27 Agustus? Iya. Jam berapa sore? Malam, Pak. Jam buku luas. Saya pulang dari Nusa Apatat saya, balik ke rumah Widi. Kan buang air kecil. Nah, itu. Berarti 26, kalau malam. 27, cuci air, cuci celana dalamnya tanggal berapa? Tanggal 27 itu, Pak. Oh. Iya, malam minggu. Oh, waktu itu Pina udah nggak ada, ya? Udah nggak ada. Tapi yakin itu celana dalam milik Pina? Yakin, Pak. Karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah cuci, pernah jemur juga, Pak. Artinya ini Pina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Nggak. Ada dua, Pak. Yang dia tinggal di situ, Pak. Ini masalah dalam itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.